Tak bisa ditolerir, Direktur RS Siloang minta penganiaya perawatnya di tindak tegas. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Siloang Hospitals meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku penganiayaan terhadap salah seorang perawatnya di RS Siloang Sriwijaya, Palembang. Siloang Hospitals menyesalkan tindak penganiayaan yang dilakukan pelaku yang juga keluarga pasien itu. Siloang Hospitals berharap, pelaku penganiayaan Jason Cakrawinata ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tenaga perawat dan kesehatan lainnya merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ujar Direktur RS Siloang Sriwijaya, Palembang. Bona Fernando dalam keterangan resminya. Sabtu, tanggal 17 April 2021. Menurutnya, tenaga kesehatan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi sehubungan dengan fungsinya yang vital dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien dan masyarakat yang sehat dan produktif. Bona menyatakan, Siloang Hospitals berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Oleh karenanya, Siloang Hospitals berupaya keras untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi tenaga kesehatan, agar dapat bekerja optimal dalam melayani pasien. Siloang Hospitals menyesali tindakan kekerasan yang ditujukan kepada perawat di Siloang Sriwijaya. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir, tegasnya. Siloang Hospitals telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Pihaknya berharap, peristiwa kekerasan tersebut dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian, serta menindak pelaku kekerasan kepada perawat kami dengan tegas sesuai hukum yang berlaku, katanya. Bonar juga menyampaikan harapannya agar masyarakat turut mendoakan korban kekerasan tersebut, agar dapat pulih seperti sedia kalah. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menghargai semua tenaga kesehatan yang berjuang memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, imbaunya. Diketahui, peristiwa penganiayaan tersebut persis terjadi di dalam RS Siloang Sriwijaya Ruangan IPD 6 Kamar 6026. Dari video yang beredar luas dan viral, pelaku berbadan besar dan berkepala pelontos yang kini sudah ditangkap polisi itu menganiaya seorang perawat perempuan tanpa angkun. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax